Intro Kali ini saya ingin bercerita tentang bakmi di Indonesia Bakmi di sini di Korea dikenal dengan nama ramyon Atau di Jepang disebut ramen Ramyon di Korea ini ternyata menjadi makanan yang sangat-sangat amat favorit Khususnya dalam akhir-akhir ini para generasi milenial Semuanya orang suka makan bakmi atau ramyon Di Korea ternyata tahun 2020 konsumsi per orang untuk ramyon itu nomor satu di dunia Yaitu per orang per tahun kira-kira makan 80 bungkus ramyon Ini sesuatu yang aneh memang tetapi itu kenyataannya Dan memang tahun 2021 sempat disalib oleh Vietnam Karena Vietnam ternyata menjadi juara satu di tahun 2021 Sebesar 87 bungkus per orang per tahun Nah berapa sih sebenarnya market ramyon ini yang terbesar di dunia Ternyata Indonesia menduduki ranking kedua Indonesia memproduksi kurang lebih 13,2 miliar bungkus pada tahun 2021 Masih di bawah dari China yang memproduksi 43,9 miliar bungkus Nah Korea pada tahun 2021 memproduksi sekitar 3,8 miliar bungkus Satu dengan penduduk yang 51 juta ini cukup besar nilainya Dan berapa sih kira-kira market ramyon ini di Korea Nilainya tahun 2021 yang lalu nilainya hampir 2 miliar USD Itu nilai market dari ramyon di Korea Dan ternyata Korea ini juga mengekspor ramyonnya tahun 2021 Senilai 670 juta USD Dan yang terbesar mengimport ramyon dari Korea Ternyata adalah negara kita Indonesia Nah tahun 2020 yang lalu Itu import ramyon Indonesia dari Korea Bernilai 29 juta 200 ribu USD Nilai ekspor ramyon dari seluruh dunia itu yang terbesar dari mana Yaitu ternyata yang terbesar mengekspor ramyon di dunia adalah dari USA Walaupun konsumsinya enggak terlalu besar USA tetapi banyak memproduksi dan mengekspor Yaitu senilai kurang lebih 81,2 juta USD Disusul dengan Jepang dan yang ketiga Taiwan Seed Terima kasih